Intro 180 pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak histeri saat mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam BEM Nusantara mengusir pengungsi Rohingya yang menempati Besmen Balai Musiuraya Aceh sejak 3 pekan lalu. mahasiswa menyerbu tempat penampungan sementara memaksa mereka untuk meninggalkan tempat penampungan sementara para mahasiswa meminta mereka dipindahkan ke kantor imigrasi setempat agar mereka dapat dideportasi etnis Rohingya yang terkepung mahasiswa menangis histeris dan ketakutan sementara petugas polisi dan satpol PP tidak mampu membendung masa yang jumlahnya ratusan orang setelah 30 menit upaya mahasiswa mengusir para pengungsi akhirnya masa berhasil mengeluarkan etnis Rohingya dari Besmen Balai menuju truk yang telah disediakan sejumlah pengungsi terlihat masih menangis saat berjalan menuju truk yang akan memindahkan mereka ke kantor Kemenkumham setempat menurut para mahasiswa sebelumnya masyarakat Aceh pernah dengan lapang dada menerima etnis Rohingya karena kemanusiaan namun akhir-akhir ini mereka datang bukan lagi untuk mengungsi melainkan mencari kerja masyarakat Aceh juga mengatakan masyarakat Rohingya mengonsumsi sumber daya yang langka dan terkadang terlibat konflik dengan penduduk setempat dari Banda Aceh Aceh Taufan Mustafa Ainus melaporkan Kepala desa aktif dan tiga perangkat desa Dwi Karya Bakti Kabupaten Bungo Jambi ditahan polisi usai melakukan pungutan liar hasil pungutan liar itu mencapai 500 juta rupiah penyidik tipikor Satreskrim Polres Bungo Jambi menangkap empat pelaku pungutan liar pada program sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap atau sertifikat gratis dari pemerintah tersangka yang merupakan kades aktif bersama empat perangkat lainnya menarik pungutan mulai dari 500 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah dari pungutan liar yang dilakukan keempat tersangka mereka mengumpulkan dana sebesar 500 juta rupiah selain menyita sejumlah uang dari hasil pungutan liar polisi juga mengumpulkan sejumlah kuitansi dan dua sepeda motor yang dibeli keempat pelaku dari hasil pungutan liar dari Bungo Jambi Budi Utomo, INews melaporkan kita beralih informasi ketua KPK nonaktif Firly Bahuri diperiksa penyidik Baris Krimabes Polri terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukannya terhadap mantan Menteri Pertanian Syarul Yassid Limbo Firly enggan memberikan komentar rusai diperiksa oleh pihak kepolisian Baris Krimabes Polri saat ini Firly telah diperiksa tiga kali dengan status sebagai tersangka ia diperiksa penyidik selama 10 jam lebih akan tetapi belum dilakukan penahanan oleh polisi Firly diketahui secara diam-diam diperiksa pukul 9.30 pagi tadi untuk memberikan keterangan terkait aset dan hartanya Dewan Pengawas Komisi Pemberatasan Korupsi menyatakan ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terbukti sah melanggar etik berat dan pedoman perilaku akibat perbuatannya Firly diminta mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan komisioner nonaktif KPK Firly Bahuri terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassid Limbo Dewan Pengawas KPK menilai Firly melanggar Pasal 4 Ayat 2 Huruf A Peraturan Dewas KPK No. 3 Tahun 2021 Akibat perbuatan ini Firly mendapatkan sanksi berat dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK Mengumumkan, tiga, mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi Putusan terhadap Firly dibacakan oleh ketua Majelis Etik Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Sementara itu putusan Dewan Pengawas KPK diapresiasi oleh Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Dan berkaitan dengan putusan tadi diminta mengundurkan diri memang ya kita tidak puas mestinya ini ditambai diminta mengundurkan diri dan merekomendasikan pada Presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat Justru itu saya memohon kepada Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi nantinya dalam memberitakan Pak Firly mestinya disertai dengan tidak hormat karena apa? melanggar kode etik berat Boyamin menilai Firly Bahuri juga bisa diberhentikan dengan tidak hormat atas rekomendasi Dewan Pengawas KPK Dewan Pengawas KPK dalam pertimbangannya menyatakan Firly terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK Sementara sidang etik Dewan Pengawas KPK tidak dihadiri oleh Firly Bahuri karena di saat yang sama ia menjalani pemeriksaan di Barres Krim Mabes Polri Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua Kamis Diniari melalui Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten Pejabat Wali Kota Jayapura meminta kepada warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua pada Kamis Diniari melalui Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten Jenazah Lukas NMB diperkirakan tiba di Papua sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur Sementara Pejabat Wali Kota Jayapura, Franz Peke meminta kepada warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal Pihak keluarga belum memberikan keterangan apakah jenazah Lukas NMB akan dimakamkan di Jayapura atau akan dipulangkan ke kampung halamannya Tentu kita semua berdoa Semoga prosesi kedatangan jenazah sampai selama di Jayapura sampai dengan pemakaman nanti apakah nanti dimakamkan di Jayapura ataupun juga ke kampung halaman beliau itu kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Lukas NMB meninggal dunia pada selasa pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Lukas NMB dilarikan ke RSPD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal Sementara itu penyidikan kasus tugaan tindak pidana pencucian uang NMB oleh KPK dihentikan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Lukas NMB di mana masa hukuman itu lebih berat dari fonis pengadilan tindak pidana korupsi yang memfonis NMB 8 tahun penjara Dari Jaya Pura, Papua, Nroli, AY News melaporkan